Bukan cuma kesehatan fisik yang perlu dijaga selama pandemi COVID-19, melainkan juga kesehatan mental. Salah satunya bisa dengan berjalan-jalan di alam sekitar. Sebuah studi dalam jurnal Ecological Application menunjukkan, alam di sekitar rumah dapat membantu mengurangi beberapa efek kesehatan mental negatif dari pandemi COVID-19. Temuan ini didasarkan pada sebuah survei yang melibatkan 3.000 orang dewasa di Tokyo, Jepang. Peneliti mengamati hubungan antara depresi, kepuasan hidup, kebahagiaan subjektif, penghargaan diri, dan kesepian dengan frekuensi penggunaan uang hijau. Pakar kesehatan di Sekolah Kedokteran Harvard, Jason Strauss, juga menuturkan, berinteraksi dengan alam menawarkan manfaat terapis yang menenangkan, menurunkan tekanan darah dan kadar hormon stres kortisol, baik itu dari aspek visual maupun suara. Lalu, berapa lama sebaiknya berada di alam? Strauss merekomendasikan 20 hingga 30 menit setiap 3 hari dalam seminggu. Tetapi, intinya interaksi dengan alam sebagai bagian dari gaya hidup normal. Waktu Anda bersama alam bisa sesederhana berjalan-jalan setiap hari di taman atau di jalan setapak yang masih banyak pepohonan. Anda juga bisa bersepeda, tetapi ingatlah untuk menerapkan protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Terima kasih telah menonton!